Intro Halo semua, kita bertemu lagi dalam channel ITC Bagaimana Cara Untuk Mengerjakan Soal Tufel Listening Mari kita mulai Apakah kamu tahu di mana sweater kamu berada? Saya kira saya meninggalkannya di rumah saudara perempuan saya Tapi saya tidak yakin Apa yang wanita itu maksudkan? Maka jawaban di sini adalah C Yaitu dia tidak secara persis yakin di mana sweaternya berada Untuk jawaban yang lain Dia hanya meninggalkan di rumah saudara perempuannya Saudara perempuannya tidak di rumah bagian B Bagian C Dia tidak tahu di mana saudara perempuannya tinggal Itu tidak berkenaan dengan apa yang ditanyakan dalam soal Baiklah, kita akan masuk untuk soal berikutnya Number 12 I need for you to work on these new accounting reports Aku memerlukan kamu untuk mengerjakan laporan-laporan accounting yang baru ini But I scarcely have time to finish the ones I already have Tapi aku hampir saja tidak memiliki waktu Untuk menyelesaikan laporan-laporan yang aku sudah punyai Jadi scarcely artinya adalah sama dengan barely atau hardly Artinya hampir tidak Apa yang wanita itu menyatakan secara tidak langsung Yaitu jawabannya di sini Jawaban yang secara tidak langsung dia Dinyatakan adalah A Dia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan Laporan tambahannya Selain bagian B Dia tidak dapat menyelesaikan laporan yang dia sudah sedang kerjakan itu salah Dia takut untuk memiliki tanggung jawab Karena laporan tersebut juga salah Dan bagian D Bukanlah waktunya untuk laporan-laporan accounting Untuk Dikumpulkan Yang tentu saja Bagian D Juga salah jawabannya Nah Mari kita beralih ke soal berikutnya Number 13 How much longer do you think you're going to stay on that exercise machine? Berapa lama lagi kamu pikir kamu akan berdiri pada mesin latihan tersebut? I give up Saya menyerah What does the man mean? Apa yang pria itu maksudkan? Yaitu Jawabannya adalah He's had enough exercise Dia sudah Cukup latihannya Nah Ini adalah jawabannya benar Kata Have had enough Atau has had enough Bisa menyatakan bahwa kita sudah kapok Melakukan sesuatu Misalnya tangan saya terkena pisau Maka saya bisa bilang I've had enough of knife for one day Nah berarti Saya sudah kapok Takut melihat pisau Karena hari itu saya terluka Nah untuk bagian B Dia akan memberikannya sendiri sebuah Bonus Untuk kerja keras Tidak berkenan dengan apa yang ditanyakan Karena yang ditanyakan adalah Apa yang pria itu maksudkan Yaitu dia berkata I give up Bagian C Dia berkata dia akan tinggal Untuk sementara waktu Juga salah Lalu bagian D Dia ingin memberikan wanita itu sebuah Mesin latihan sebagai Sebuah hadiah Juga Bagian ini tidak Benar Oke Mari kita masuk ke soal berikutnya Number 14 Look at those waves coming in Lihatlah gelombang-gelombang itu Yang sedang datang They're as huge as I've ever seen them Mereka Tama sangat besarnya Sebagaimana aku telah melihat mereka You can say that again You can say that again Kamu dapat mengatakan itu lagi What does the man mean? Apa yang pria itu maksudkan Nah Berarti you can say that again Berarti Jawabannya adalah D Karena you can say that again Bisa menyatakan untuk Si pembicara Tuju Dengan wanita itu Artinya ya Kamu memang benar Tapi kalau A Dia tidak dapat melihat Gelombang besar Gelombang besar Ini salah Gelombangnya tidak sedang datang Juga salah Dia ingin wanita itu mengulang Apa yang dia katakan Juga salah Ya Jadi kebanyakan orang Pasti akan terjebak Di bagian 4 Dengan memilih si Karena pria itu mengatakan Kamu dapat mengatakan itu lagi Orang pasti Akan memilih jawaban si Karena berpikir Kriya itu meminta Wanita itu mengulang Padahal Ungkapan dari kata You can say that again Artinya dia setuju Dengan wanita itu Ya Mari kita Masuk ke Pertanyaan Nomor 5 Nomor 15 Are you ready for the Political Science exam today? Apakah kamu sudah Siap Untuk Ujian Ilmu pengetahuan Politik Hari ini? Are you ready for The Political Science exam today? I stayed up all night Studying for it I stayed up All night Studying for it Aku Malam-malam Tidak tidur Hanya untuk belajar Untuk ujian Ilmu pengetahuan Politik saja Didn't you know That the professor Put it off Until next week? Tidakkah kamu Mengetahui Didn't you know That the professor Bahwa si profesor itu Put it off Menundanya Until next week Hingga Minggu depan What does the woman Apa yang Wanita itu Maksudkan Nah Disini Jawabannya adalah Sudah jelas Bahwa Ujiannya Ditunda Yaitu Di exam Was postponed Postponed Itu sama dengan Put it off Ya Yaitu berarti Sinonim Untuk bagian B Pria itu Seharusnya Belajar lebih keras Itu salah Malam adalah Waktu terbaik Untuk belajar Keujian Juga salah Yang D Dia Telah sepenuhnya Bersiap untuk Ujian tersebut Salah juga Ya Yang benar adalah Jawabannya Adalah A Ya Sekian untuk Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk Like Share Dan subscribe Untuk Mendukung Pertumbuhan Dari Channel ini Agar kami Terus membuat Konten baru Dan Terima kasih Salam sukses Salam ITC